Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome back to my youtube channel Welcome back with Miryani in ReVlog So buat kalian yang baru gabung ke channel aku Welcome and jangan lupa subscribe, like, comment, and share video aku Oke guys, di hari ini gue bakal bikin vlog yang spesial Tapi gak terlalu spesial juga Spesialnya karena hari ini adalah hari ulang tahun gue guys Yeay Mungkin ini bakal gue upload di setelah hari gue ulang tahun kali ya Karena ini pas banget hari gue ulang tahun di bulan Maret ya 2021 Tanggalnya kalian bisa mendebak sendiri Oke guys, jadi disini gue mau bikin vlog, mini vlog gitu ya Jadi disini gue dapet hadiah dari mamahnya pacar gue plus juga cowok gue Ini gue ada kue set Kue dari The Hervus Gue gak tau pronoun season yang kata Hervus ini Hervus, Hervus atau apa Gak tau pokoknya ini The Hervus ya Jadi The Hervus ini tuh Ini tuh pastry, 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 pastry dan coklat Pokoknya kayak kue-kue gitu lah guys Kue sama coklat-coklat kayak gitu Nah ini gue mau biasa ya Gue mau nilai paperbacknya dulu Untuk paperbacknya menurut gue ini worth it banget Bagus banget tuh ya Jadi ini tuh ada paperback yang kuat ya Kuat Terus disini ada logonya Di samping-sampingnya ada apa sih namanya ini Kayak mau delivery Terus ada juga di Hervus cake comnya Kalau misalnya kalian mau beli Terus juga disini ada Hervus cake instagramnya Kalau kalian mau cari-cari kue Hervusnya ya Terus disini juga Pokoknya logonya juga depan belakang ya Disini Tuh ini Terus talinya juga bukan tali yang sembarangan Jadi bukan tali sembarangan Apa dong Jadi ininya tuh yang kuat gitu Ya Yang kuat Jadinya Bagus sih kalau menurut aku Untuk paperbacknya oke Kita langsung buka aja Si paket utamanya Tereng deng 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 Soundnya manual guys Dari suara gue Tadaaa Oke Kebalik ya gengs Eh enggak bener Tadaaa Jadi disini ada box kuehnya Disini gue mau kasih tau Untuk boxnya Disini ada namanya Tuh ya Ada namanya The Hervus gitu Keliatan enggak sih Tuh ya Ada namanya The Hervus gitu Ya kayaknya pak Jatuh deh semuanya Nih jadi ini ada namanya The Hervus gitu ya Keliatan enggak sih Nih Ya The Hervus gitu Terus Disamping sininya juga Ada nama logonya lagi Terus ada Kayak Buat delivery Terus website-nya dia Sama Instagram-nya dia Ada disini Terus Disini ada Aksen Kalau disini Kalau kita lihat Ada aksen-aksen Apa ya Namanya Aksen-aksen Gambar gitu lah Ya Kayak gitu Tuh Kayak gini ya Tuh Terus Selain Dapet box Dan dalamnya kue Si The Hervusnya Kita juga dapet Pisau Nih Dapet pisaunya Dapet pisau Dapet pisau ini Kue Sama dapet lilin Dua biji Ya Dapet lilin Dua biji Tara Ini ya lilinnya Lilinnya gak aku pake Karena kalau menurut agama Islam itu Kayaknya Tiup lilin tuh katanya gak boleh Tapi gak tau sih Kalian bisa cari-cari aja Hadisnya Apa Atau apanya Apa Yang Islam tuh katanya gak boleh Kalau Niuplilin Kalau makan kue sih boleh Jadi ini lilinnya Aku taro aja Terus Ini langsung aja Kita open Bareng-bareng Oke One Two Three Wih Open each Bentar ya Kita lipat dulu Wih Guys Nih Gue dapet Red velvet Red velvet gitu Red velvet Red velvet Cake Nih Ininya jatoh guys Tuh Jadi ini Tuh Ya Disini Ada kue Red velvet Favorit gue Terus disini ada Makarun Terus ada Strawberry Terus ada tulisannya ya Happy birthday Happy birthday Riani Gue Dan ini Gue mau Nyobain Si Makarunnya dulu ya Karena Ada yang dari kalian itu Yang Nanya Kak Review makarun Jadi ini sekalian aja Gue review makarun Dari The Hervus Oke Jadi ini makarunnya ada dua ya Yang pink sama yang ijo Kalian mau milih mana Pink apa ijo Cap Makarunnya tuh dapet dua ya Makarunnya dapet dua Ijo sama Ijo sama pink Kita ambil yang pink aja Bismillah Kita ambil pink Kayaknya dia Nih Ya Gue ambil yang warna pink dulu Tangan gue udah cuci tangan ya guys Jadi Buat kalian Jangan salpok Kalau misalnya gue kok Megangnya pake tangan gitu Karena gue udah cuci tangan Nih Jadi Untuk makarun The Hervus Untuk makarun The Hervus Ini tuh Bentukannya kayak gini Keliatan gak sih Nah Bentukannya kayak gini Warna pink Terus ada Macem-macem kayaknya warnanya Maksudnya kayak gini Terus bawahnya tuh dikasih coklat gitu Kita cobain aja coklatnya dulu ya Bismillahirmanirrohim Coklatnya enak Yang manisnya tuh gak terlalu manis Terus Kita buka ya Di atas Makarunnya ini Nah Dalamnya itu coklat lagi guys Itu coklat lagi Jadi kita coba makan si Makarun Bareng-bareng Sama coklatnya Bersambilai Bismillahirrohim Menurut gue Makarun ini sih Pas Manisnya Menurut gue Makarunnya tuh Enak ya Pas Terus Gak terlalu kemanisan Waktu itu gue pernah makan makarun Dari Merk apa ya Gue lupa Pokoknya itu manis banget Kalau ini pas sih manisnya Gue sisain yang ini ya Yang sisapennya Si kuenya Kita cobain ya Kuenya Bismillahirmanirrohim Jadi Kuenya itu langsung Ngepes gitu loh Beb Jadi kalau misalnya udah Dimakan Itu rasanya kayak Pes gitu Jadi langsung Ilang gitu Tapi enak banget Sumpah Gue gak bohong Oke Sekarang Kita mau potong si Red velvetnya ya guys Tapi ini tuh kan Rada-rada Susah gitu ya Jadi Gue motongnya Dari sini aja deh Gue takutnya gak bisa guys Oke ya Ini gue potong dulu Potong Ya Potong Kecopotnya tuh Kita pake sendok Kita taro di Ini Kita taro di Piring Tadang Oke Maaf ya Piring gue gak estetik-estetik Banget Kita Hmm Oke Jadi ini gue ambil Red velvetnya Kayak gini Kayak gini ya Tuh Ini Gue Makan bagian Sininya dulu Hmm Menurut velvet tuh Paling Yang gue suka sih Sebenernya Terus ini Menurut gue kayaknya Kejunya yang kurang merasa ya Jadi ini Kayak kue aja Hmm Hmm Baru berasa kejunya Sumpah Enak banget guys Oh Enak banget Yami Buat kalian Percinta Red velvet This is Yummy Karena ini tuh Kejunya berasa Beb Ya ampun Gue emang waktu itu Pernah sih Makan Makan red velvet ini Tapi enak Tapi coba dong Buat kalian Kalian yang pernah Makan Red velvet The hair fast Sama Calpatri Itu lebih enakan mana Karena gue belum pernah nyoba sih Kalau calpatri yang red velvetnya Hmm Hmm Udah lama gue gak makan Red velvet ini Hmm Enak banget guys Gue meleleh Hmm Hmm Enak banget Saneng kan Segini tuh Gue bisa makan sendiri Sebenernya Gue inget lah Kalau cewek tuh kan diet Kalorinya tuh Banyak Dan menurut gue The hair fast Red velvet itu Enak guys Yeay Oke Itu aja Yang mau gue Sampaikan ke kalian Jadi Tadi makarunnya Udah gue Kasih tau ya Itu rasanya Enak Dia rasanya Melepes gitu Langsung Hilang di mulut Tapi tuh Enak banget Manisnya pas Daripada makarun-makarun Yang waktu itu Pernah gue coba Tapi gue lupa Itu merek apa Makarunnya Terus Ini kuehnya Gue emang udah sering Banget beli Tapi sekarang gue dikasih Dan ini tuh Enak banget Dan Wih Mantul Banget Mantul Dan Ini tuh Ini gue kasih detailnya aja ya Yang didapetin Dari red velvet ini Pastinya Kueh red velvet Terus Dapetin si Ininya nih Apa Crunchy-crunchy gitu ya Yang crunchy gini Keliatan gak sih Nih Crunchy-crunchy gini nih Crunchy-crunchy yang item-item gitu tuh Ada crunchy-crunchynya Terus disini Dapet strawberry juga Keliatan gak sih Dapet strawberry Ini Strawberry-nya Terus disini Dapet makarun Tadi dua ya Dapet makarun dua Yang ini Dapet makarun dua Yang pingga mejo Terus sama Dapet coklat nih Coklat tulisannya Deherbes Nih Tuh Sama ada coklat Yang tulisan nama kita Yang gini Yang bisa ditulis Happy birthday gitu Tuh Itu guys Hmm Oke Itu aja Ya Review Singkat gue Tentang Kueh deherbes Dan juga Makarun deherbes Semoga kalian suka Dan kalian tertarik Untuk beli Disana Karena ini bukan endorse Bukan apa-apa Tapi gue dapet gift Dari Mami second And Cow gue Oke Sekian Itu aja Review gue Hari ini Mudah-mudahan Depan-depan gue bisa Review makanan lagi Kalian bisa komen aja Di kolom Komentar Oke Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Bye Bye selamat menikmati